Akibat terlilih tutang, seorang paman di Deliserdang, Sumatera Utara membunuh dan memperkosa keponakannya sendiri. Pelaku juga melecehkan korban. Cesat korban ditemukan ibunya terikat di dalam kamar. Polisi menangkap tersangka S yang tak lain paman korban pembunuhan dan pemerkosaan di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Bersama S, polisi juga menangkap SU dan MH sebagai penadap barang-barang milik korban yang dicuri S. Dari hasil penyidikan, S mengaku menganyai keponakannya hingga akhirnya meninggal dunia karena membutuhkan uang untuk membayar hutang. S marah karena korban enggan menunjukkan tempat penyimpanan uang ibunya. Pelaku memukul korban hingga tak sadarkan diri dan memperkosanya sebelum kabur dengan barang berharga milik korban. Kosong-kosong ibu korban pulang ke rumah namun rumahnya terkunci dan lampunya mati. Kemudian meminta tolong saudaranya untuk mendobrak pintu rumah. Ketika masuk di dalam rumah didapati putrinya yaitu korban umur 15 tahun sudah tergeletak di kasut dengan kondisi tangan terikat di belakang. MJ ditemukan tak bernyawa di rumahnya di Jelis Serdang, Sumatera Utara, Kamis Malam. Korban ditemukan oleh keluarganya yang baru pulang dari bekerja. Korban ditemukan diranjang dengan kondisi tangan terikat. Dari hasil pemeriksaan, korban diruga dibunuh dan juga mengalami pelecehan seksual. Terima kasih telah menonton!